Manchester United nampaknya semakin tampil membaik sepertinya sang pelatih Eric Ten Hag sudah menemukan ritme untuk melatih pemain-pemain United. Dalam beberapa pekan terakhir ini, Manchester United selalu tampil menang dan mengalahkan lawan-lawannya dengan sangat baik. Ini mungkin menjadi momentum kebangkitan Manchester United di tangan Eric Ten Hag. Pertandingan terakhir melawan Leeds United Manchester United pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang cukup baik. Manchester United, Mu, meraih kemenangan di markas Leeds United, bermain di Ellen Road dalam pentas Liga Inggris. Minggu, 12 per 2, malam whip, Mu menang dengan skor 2-0. Dalam laga ini, kedua kesebelasan memiliki banyak kans untuk bikin gol. Di babak pertama, Mu punya kesempatan melalui Bruno Fernandes. Sayang, upaya pemain asal Portugal itu masih bisa ditepis keeper. Sementara, Leeds United juga punya kesempatan lewat Crescensio Summerville. Untung bagimu, David De Gea masih bisa mengamankan gawangnya. Pada babak kedua, Mu kembali punya kesempatan melalui sepakan Diogo Dalot. Tendangan pemain Portugal itu masih membentur Mistar Gawang. Gol untuk Mu tercipta pada menit ke-80. Umpan silang Lukasio berhasil ditanduk Marcus Rashford ke gawang. Mu unggul 1-0. Mu menambah keunggulannya pada menit ke-85. Aksi Alejandro Garnaggio ditutup dengan sepakan keras ke tiang dekat. Bola melesat mulus ke gawang Leeds. Skor menjadi 2-0 dan bertahan hingga selesai. Kemenangan ini membawamu untuk sementara berada di posisi kedua klasemen dengan 46 angka. Posisimu masih bisa dibalap andai Man City bisa mengalahkan atau imbang dengan Aston Villa. Sementara, Leeds ada di posisi ke-17 dengan 19 angka. Leeds cuma berselisih 1 angka dari Everton yang ada di posisi 18 atau zona degradasi. Terima kasih telah menonton!